Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semuanya Kelas 4 bagaimana kabarnya Semoga baik-baik saja Baik hari ini Mister akan mengajarkan Materi tentang Microsoft Word Melanjutkan materi Pertemuan kedua Baik pertemuan yang ketiga ini Kalian akan belajar Tool-tool pada Microsoft Word Akan dilanjutkan Pertemuan ketiga ini materinya adalah Membuat shapes dan Membuat text box Baik kita langsung belajar bersama-sama Silahkan kalian buka Microsoft Word kalian Baik setelah membuka Microsoft Word langsung menuju Ke bar paling atas Tulisannya layout Kita Buat size-nya A4 Orientation-nya Portrait Lalu margin-nya Normal Baik Semuanya sama ya Oke setelah itu Kita belajar Menggunakan Tool Shapes Pertama silahkan kalian menuju ke bar atas Pada tool home Lalu tool insert Cari tulisan shapes Nah Ini ya Tulisan shapes Silahkan di klik Tanda panah ke bawah Lalu kalian pilih kotak Yang ini Yang ini Klik kotak Nah nanti ada Logo atau Icon Plus Seperti ini Ya Lalu kalian buat kotaknya Sini Nah dikira-kira saja Seperti ini Caranya Bilangin lagi caranya Insert Shape Cari kotak Lalu Dari sini Klik Tahan Lalu tarik Sampai Ke bawah Lalu lepas Setelah itu Kalian boleh Mengganti warnanya Warnanya Boleh diganti Menggunakan Yang Kalau di versi Microsoft Wordnya Mister Disini ada warna yang Sekali klik Langsung otomatis Berganti Hijau Biru Kuning Abu-abu Bisa juga diganti Secara manual Menggunakan Shape Build Klik ini Bawah ini ya Arah bawah Panah bawah Klik Lalu cari Warna yang Kalian suka Mister Mau Warnanya Merah Nah Seperti ini Lalu Bisa diganti Juga Garisnya Ini kan Awalnya Warnanya Biru Atau Hitam Ini ya Bisa diganti Menggunakan Shape Outline Ini namanya Shape Outline Di bawah ini Silahkan di klik Ada tanda bawah Dikasih warna Hitam Boleh Atau Warna Atau tidak Dikasih warna Pakai yang atas ini Boleh Mister Tidak menggunakan Warna Untuk garisnya Baik Setelah itu Kalian Buat Textbox Textbox Menggunakan tool Textbox Caranya Gimana Kita kebar Atas Cari Tool Insert Cari tool Textbox Nah disini Silahkan di klik Textbox nya Pilih yang ini ya Draw Textbox Atau di tempat kalian Cuman ada tulisan Textbox Pilih saja langsung Textbox nya Nah setelah itu Logo akan Tampil logo dan icon Seperti ini A Ada A Ada yang Ada yang tulisannya A ada yang tidak ada tulisannya Silahkan di klik disini Pojok Tarik disini Sama seperti buat kotak tadi Lalu dilepas Nah nanti akan muncul pointer disini Untuk mengetik text Silahkan di klik disini Lalu tulis Nama Seperti ini Nama kalian sendiri Lalu boleh dibesarkan Menggunakan Di blog dulu tulisannya Masuk ke home Ke tool home Lalu Besarkan dengan ini Font size Lalu klik ke bawah Cari yang lebih besar Menurut kalian sendiri ya Boleh 72 Boleh 48 Mister 48 Nah setelah itu Kalian bisa Mengaturnya sendiri Kotaknya Bisa digeser Ini ada tanda plus Plus disini Boleh digeser disini Biar kita ke tengah Nah seperti ini Oke Warnanya bisa diganti Tulisannya Mister mau mengganti Warna tulisannya Menjadi putih Sini ya Ada tulisannya Font color Di tool home Cari disini Font color Lalu klik Arah ke bawah Warnanya putih Oke Mister Warnanya putih Nah seperti ini Anak-anak Anak-anakku semuanya Itu tadi adalah Materi Pertemuan Ketiga Yang sudah dijelaskan Mister Gunar Nah Untuk materi Yang ketiga ini Mister akan memberikan Tugas sedikit Untuk kalian Untuk mengasah Skill kalian Nanti Mister akan Membuatkan Membuatkan Soal Sedikit Untuk kalian Lalu silahkan Dikerjakan Menggunakan Microsoft Word Setelah itu Dikirim Ketempatnya Mister Oke Semuanya Segitu dulu Untuk Pertemuan Yang ketiga Tetap semangat Belajar Silahkan Dilatih Sendiri Untuk Belajar Microsoft Word Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai 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 Sampai